Sukses menjuarai Hilo Open 2022, Minggu, Pebulu Tangkis Nasional Antoni Sinisuka Ginting mengatakan bahwa gelar dari turnamen tersebut secara khusus ia persembahkan untuk ibunya. Kemenangan ini secara spesial saya persembahkan buat mama, kata Ginting lewat pesan resmi PPPBSI, Senin 7 November 2022. Status juara yang diraih Ginting dari Saarbrücken, Jerman, menggandakan koleksi kemenangan Pebulu Tangkis peringkat 6 dunia itu menjadi 2 gelar. Hasil positif yang diraih dari turnamen berkategori BWF Super 300 itu tak pelak menjadi kebanggaan dan motivasi tersendiri bagi Ginting untuk kembali menyabet gelar dari turnamen-turnamen lain selanjutnya. Pastinya senang saya bisa menjadi juara di turnamen Hilo Open ini. Semoga dari gelar kedua yang saya raih di sepanjang tahun 2022, setelah memenangi Singapura Open, bisa menambah rasa percaya diri saya untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, ungkap Ginting. Upaya Ginting untuk menaiki podium tertinggi di Jerman harus melalui persaingan ketat dan panjang ketika menghadapi unggulan ketiga Chou Tin Chen asal Taiwan, sebelum mengunci kemenangan dengan 3 game 18, 21, 21, 11, 24, 22, wakil Indonesia terlebih dulu kehilangan dominasi pada game pembuka. Menurut Ginting, pada game pertama ia terbawa ke ritme dan pola permainan yang dikembangkan Chou sehingga kesulitan mengembangkan strategi sendiri. Akibatnya dirinya kehilangan banyak peluang untuk mendulang poin dan tak bisa mengejar ketertinggalan meskipun kalah, saya sudah mulai bisa membawa Chou masuk ke pola dan ritme permainan saya. Begitu juga di game kedua, saya bisa lebih yakin karena Chou terbawa dan mengikuti ritme permainan yang saya kembangkan, Ginting memaparkan. Titik balik terjadi pada game ketiga saat Ginting kehilangan kendali permainan akibat kurang tenang saat posisinya sudah memimpin. Ia menjadi lebih tergesa-gesa untuk mengangkat dan mendorong shuttlecock, yang tak disadari justru membuat Chou lebih nyaman dan sanggup menyamakan kedudukan 20-20. Meski selanjutnya, terjadi drama ketika Chou dihentikan oleh Umpire akibat rakitnya menyentuh lantai lapangan saat asik adu pengembalian dengan Ginting di depan net. Chou langsung bereaksi dengan melayangkan protes kepada Umpire mengingat ia berada dalam poin kritis 23-22, namun beruntung keputusan juri tak bisa dianulir dan poin penentu kemenangan pun berpihak pada wakil Indonesia, buat saya, keputusan Umpire tersebut tidak membuat saya terganggu. Tapi itu memang momen yang kurang menguntungkan buat Chou, karena hal itu terjadi di poin kritis. Saya pun pernah merasakannya hal seperti itu pada final Hong Kong Open lalu, tutur Ginting soal insiden tersebut.